Beredar sebuah video di Youtube pedanggut Irma Dharma Wangsa dilabrak oleh seorang wanita yang diketahui bernama Tiara Marlin. Video tersebut berisikan tentang Irma Dharma Wangsa yang bersama Irfan S. Bastian disambangi oleh Tiara Marlin, usai keluar dari sebuah tempat. Tak hanya adu argumentasi dan cacian, terlihat Irma disiram dengan air oleh Tiara, yang terlihat sangat kesal dengan kekasih Irfan itu. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Irma membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku dilabrak oleh seorang wanita bernama Tiara Marlin, usai dirinya menghadiri acara kerukunan keluarga di sebuah tempat di Bonn, Sulawesi Selatan. Ia benar, dilabrak, tapi saya enggak tahu apa-apa, kata Irma Dharma Wangsa kepada Arta Kota. Irma mengatakan, tiba-tiba Tiara muncul ketika dirinya bersama Irfan tengah diwawancarai oleh awak media usai acara. Kemudian, Tiara datang dan menarik Irfan yang kemudian marah-marah. Pastinya saya kesal, marah, dan campur aduk deh. Tapi saya bukan perempuan bodoh yang mau gitu aja kepancing emosi yang enggak jelas, ucapnya. Saya masih bisa kontrol diri, karena menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar acara itu, tambahnya. Wanita kelahiran tanggal 4 Februari tahun 1984 tersebut menilai bahwa aksi marah-marah Tiara sama saja memalukan diri sendiri di depan banyak orang dan awak media. Selama saya berkarir, saya enggak pernah tahu dan sepanggung dengan dia Tiara. Saya yakin dia mau panjat sosial pansos, tegasnya. Meski tak tahu dan kenal dekat, Irma mengakui bahwa selama ini Tiara berusaha memancing emosinya dengan mendekatkan diri kepada Irfan. Pelantun, Sir Gobang Gosir, tersebut merasa dirugikan atas dilabrak dan aksi marah-marah Tiara kepadanya. Ia sudah punya bukti kuat jika ingin meneruskan masalah ini ke jalur hukum. Walaupun Irma Dharma Wangsa menilai bahwa masalahnya dengan Tiara Marlin hanya karena laki-laki atau kekasihnya yaitu Irfan S. Bastien, ia merasa tak malu dan mengklaim dirinya tak bersalah. Saya yakin semua karena Irfan masalah saya dengan dia Tiara. Tapi Irfan sudah cerita ke saya semuanya tentang perempuan itu kok. Makanya saya ambil kesimpulan memang dia itu sengaja mau memanfaatkan saya dan Irfan. Ujar Irma Dharma Wangsa